Intro Kerja keras itu berbuah nyata. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia telah pulih kembali. Tahun 2023 menjadi titik balik kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Sejumlah catatan keberhasilan ditorehkan program-program prioritas Kemenparekram. Tak terkecuali program lima destinasi pariwisata super prioritas yang salah satunya adalah Danau Toba. Sejak ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Danau Toba terus bersolek untuk menguatkan aksesibilitas dan konektivitas. Sebagai aksi nyata menjadikan Danau Toba sebagai New Bali, Kemenparekram mendukung digelarnya sejumlah event nasional dan internasional untuk mewujudkan Danau Toba sebagai sport turism kelas internasional. Kerja keras itu berbuah nyata. Kesuksesan penyelenggaraan F1 Power Boat memberikan multiplier efek bagi pemerintah daerah dan masyarakat Toba. Dari sisi penginapan, tingkat okupansi hotel di Danau Toba mencapai 100 persen. Jasa transportasi dan pergudangan meningkat sampai 16,2 persen. Sementara komponen ekspor barang dan jasa meningkat hingga 11,44 persen. Catatan keberhasilan lain terjadi lonjakan penumpang pesawat selama penyelenggaraan event F1 Power Boat di Bandara Silangit dan Kuala Namu. Kerja keras itu pun berbuah nyata. Pada penyelenggaraan Aqua Bike Jet Ski World Championship yang berbarengan dengan event Pesta Rakyat Sumatra Utara. Event yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Danau Toba ini berjalan dengan sukses. Sekurangnya, 100 ribu penonton menyaksikan gelaran Aqua Bike Jet Ski World Championship. Target 1,7 triliun rupiah perputaran uang di event ini berhasil dicapai. Perputaran uang yang begitu besar pada event-event nasional dan internasional, tentu saja berdampak pula pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM di kawasan Danau Toba. Untuk seluruh pemangku kepentingan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta semua pihak yang terlibat, terima kasih untuk kerja keras dalam mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Bersama terus kita lakukan inovasi, kolaborasi dan adaptasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Terima kasih telah menonton!